Halo semuanya kembali lagi di fansartletronik.com dan selamat nonton jadi di video kali ini kita akan lanjut lagi tentang bahas Otsil Studio mumpung ada alatnya ya teman-teman jadi kita akan bahas ya semampu saya lah karena nggak bisa belajar terus ya teman-teman masih ada kerjaan lain kalau punya saya sendiri sih mantap sih bisa bikinkan video terus ya tapi kalau pihak Otsil mau ngirimin bolehlah silahkan kita akan bahasnya apapun deh bukan Otsil lah Oke kita akan bahas terus game di sini kita akan apa ini bahas tentang apa jadi kebetulan saya kemarin kan nyoba-nyoba ternyata disini kan kita nggak bisa masang anu ya temennya modul tambahan masih ada keterbatasan lah ya Nah kebutuhan saya dalam modul ini temen-temen yaitu LCD 16x2 nggak bisa temen-temen ini pakai itu sih modul nggak bisa akhirnya saya punya solusi yaitu menggunakan Arduino lain dengan komunis komunikasi modbus temen-temen jadi kita akan bahas tentang ini jadi kenapa kok nggak langsung pakai itu sih ya sebenarnya bisa aja temen-temen kalau mau ya ini kalian cek nih di sini masih ada udah ada utilities kayak itu CDS 32 31 itu udah bisa ternyata di sini udah bisa dan sepertinya kedepannya pasti akan ada tool lagi kalau mau sebenarnya saya bisa aja pakai komunikasi itu sih manual tapi karena karena ini memakan waktu ya temen-temen dan harus bongkar dan saya harus melajarin juga tentang cara akses ini dengan menggunakan metodenya penggunakan itu sih juga dan itu makan waktu yang sebagainya sebanding juga waktunya dengan kegiatan saya Nah akhirnya saya punya solusi aja ya udah makan daripada anu kita tambahkan aja menggunakan modbus teman-teman yaitu serial RTE gitu ya pakai apa itu komunikasi di serial tapi dengan metode modbus nah disini saya udah menemukan caranya untuk ngirim data analog ya teman-teman nah sebenarnya ada sih kemarin itu saya metodenya menggunakan referensinya dari pihak otilnya sendiri nanti saya kirimkan videonya ada di link deskripsi di bawah ya teman-teman itu nanti untuk kalian pelajari aja apa bagaimana register-register yang bisa menerima dari data-data yang ada di di otil seperti itu kita akan coba aja ya teman-teman nah ini kita buka aja project saya yaitu di sini ya teman-teman nah ini adalah programnya kalian bisa tiru aja ya kalian tiru aja ini jadi ini untuk PWM untuk ngeblink ya data bling jadi ini ngeblinkan di pin R1 yang nyala mati nyala mati nanti ini jangan lupa di set aja saya pakai Nano kemudian di sini saya menggunakan 5700 HP 57600 ya bode bednya kalau terlalu kebawa nanti terlalu lambat teman-teman untuk simulasi onlinenya ya ini settingnya biarkan aja udah saya enggak merubah-rubah ini udah ini aja sih modbusnya saya pakai slip nomor satu ya jadi biar aman udah nah ini udah langsung aja modbusnya juga ditambahkan Mas di sini enggak usah langsung ini otomatis jadi nanti modbusnya real-time ngirim aja langsung dia tinggal masih kita ngambil berdasarkan slipnya jadi dia bersifat sebagai sleep ya ininya oke langsung saja ya kita hubungkan jadi kita upload dulu ini usb-nya mana ya oke nih usb saya kita colokan ya temen-temen ya kalau perlu kita tampilkan gini deh biar enggak terlalu ganggu saya kecilkan aja ya gini aja ya biar enggak ganggu banget nah jelas ya ini Oke kita coba langsung aja ini ini tampilannya kita koneksikan ya teman-teman koneksinya gimana saya ada referensi nih di sini ya di sini ada Bluetooth HC-06 ini koneksi serial tapi jumpernya jangan lupa karena kita enggak pakai modbus pakai apa itu Max 82 ini 485 kita nggak pakai ini jadi nggak usah dihubungkan ke modbusnya yang 485 karena saya butuhnya kan pendek cuma pendek nih daripada saya kalian nambahkan modul Max 485 kan ribet juga ya itu biasanya butuh untuk komunikasi jarak panjang misalkan jaraknya sampai ratusan meter itu pakai 485 cukup Anu ya bisa handal untuk jarak jauh transmisinya Nah kalau kalian butuhnya cuma untuk tes dan untuk tampilan kecil semi segini ya teman-teman ya ya pakai RXDX langsung aja jadi jumpernya langsung pilih aja ke USB ya sebelah kanan ini ini yang pakaian sebelah juga yang ini pokoknya yang sinilah di display itu yang bagian ini digeser ke kanan kalau yang kekiri kan ke modbusnya yang ke Max 85 jadi jumper aja ke kanan ya seperti itu soalnya takutnya nanti kalau kalian enggak dipindah ke kanan enggak bisa upload nanti ya terganggu dengan Max 485 nya caranya ini terhubung ke RXDX ya seperti itu Nah kita colokkan ke sini aja jadi kita ambil datanya dulu yaitu pin 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 berapa ini kita pin merahnya ini visisinya enggak saya ambil karena saya butuhnya cuma ground RXDX wajib ya ground RXDX itu wajib bronya harus jadi satu ya pertama Kenapa kok enggak dijadikan satu mas anunya visisinya saya enggak butuh visisinya karena saya cuma butuh ininya aja bentar ini kok kok nyala ya tahu-tahu ya padahal enggak ada catu daya ini nyala ya enggak papa ya USB nya colokin aja nih USB saya yang satunya ya temen-temen jadi untuk monitoring di modbusnya nah ini udah sebenarnya udah tampil sih tapi nanti aja kita coba bahas di modbusnya nah untuk codingnya udah saya buatkan ini nanti saya buatkan artikel lah ya artikel di web untuk coding ini jadi dia pakai modbus RTU ini library nya nanti saya sisipkan juga tak buatkan nah ini untuk nampung datanya berapa are nah disini kebetulan ini enggak usah banyak-banyak di ini untuk lcd buff ya pakai itu sim ini ya pakai itu sim anu ininya library nya saya pakai yang ini nanti saya kirimkan juga di link deskripsi semua di artikel pokoknya kalau kalian butuh mampir aja di artikel dibawah pokoknya ya Nah untuk serialnya saya set di lima puluh tujuh ribu 600 nah udah sama semua nah time outnya 500 dan ini prosesnya nah di bagian ini yaitu dia kedala register nah kita sebelum masuk ke situ saya lepas dulu aja deh Nah kita akan bahas dikit kalian butuh aplikasi namanya kiu mod Master kalian ketik aja langsung aja kiu mod Master nah saya biasanya pakai ini untuk modbus lain ini source source force ini ke download aja dan jalankan nah ketika dijalankan seperti ini teman-teman langsung aja masuk ke modbus RTU set aja di kom berapa kom kalian kompatkan komput saya ya kompat ini settingnya baut rate nya sama kan klik Oke kalau udah ya udah di sini kita akan bahas dikit ya teman-teman sebelum lanjut bentar saya jeda dulu oke teman-teman jadi lagi di channel Otsil Indonesia ya Otsil Indonesia saya enggak tahu yang operasikan siapa yang penting terima kasih dari referensinya nah ini dia untuk teman-teman yang mau ngiri baca data dari misalkan dari data erpin R1 misalkan gitu ya R1 yang ambilnya dari register dengan function 0001 Jadi kalau misalkan di sini kan ada fungsinya tuh red coil ya udah kita bisa membaca er ini kalau mau ini kan dimulai datang dari 0-127 berarti ini sebenarnya enggak bisa ya ini bukan 0 dimulai dari satu yang kiumat master terbaru gini kalau kiumat ini nggak bisa lagi udah paling dikitkan satu berarti kita mulai dari satu ini kan dari nol ya kalau di sini oke mulai satu aja tapi are biasanya mulainya dari nol soalnya tapi ini kan kok enggak tahu ya yang bikin gimana ya pokoknya kita mau ngambil koin berapa misalkan 10 ya kita mulai angka 0-10 gitu nah ini kita coba konek aja kita klik nah ini datanya berapa nih eh nggak bisa ya enggak ambil Oh ini dapat nih ini adalah data dari R1 R1 nya kan ini kedip-kedip nih yang kedip-kedip tuh kelihatan nggak yang kedip-kedip tuh ya kelihatannya harusnya ya kelihatan itu nah itu kedip-kedip R1 nah misalkan saya tambahkan gimana nih di programnya saya tambahkan ini saya ganti ini saya matikan dulu deh biar enggak ganggu nah ini coba misalkan di Otsil nya nah ketik klik aja ini saya tambahkan nih tahu-tahu di sini saya tambahkan apa gitu atau mungkin ditambah Hai top ganti deh ini ganti aja deh hapus 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 ini hapus ini ganti aja misalkan di R2 gitu ya udah ini kan masih R1 tuh ikan masih R1 yg mati ya di sini ya satu ini kan koil ke pertama berarti koil yang satu ya berarti kalau misalkan dicek itu kan di satu di online gimana kalau dia nanya Oh nggak bisa soalnya kita pakai modbus onlinenya keganggu jadi jangan pakai online kalau lagi modbasenya koneksi ya nggak bisa lihat nah udah kayak gini misalkan anggap aja ini anunya sebentar kok ganggu banget ya nih nah gini lah setu nah ini gini nah ini kan satu nih kelihatan nih register Ano ini kan sudah tak ganti harusnya pindahnya ke sini coba kita upload ini saat kita stop dulu koneksinya baru kita kirim kenapa kok enggak kan Uya gantian koneksinya kan jadi satu garis gantian salah satu harus diputus dulu oke berhasil sekarang pindahnya ke R2 nih ketip-ketipnya pindahnya ke R2 kita konekkan lagi kemudian kita connect eh kok enggak mau eh eh bentar-bentara hingga mau nih coba kita lancar lepas kita colokan lagi tahu tak kalau koneksinya kayak yang terganggu ada yang connect nah ini udah kita scan harusnya di sini pindahnya dan nah udah pindah ya temen-temen jadi ini untuk read coil nah kalian baca aja registernya sesuaikan kalau misalkan mau membaca switch satu sampai Ano berarti pakai yang dua pakai metodenya pakai apa fungsinya pakai yang dua read incredible input ini kenapa kok di set saya berini ini aturan dari si otilnya saya ngikutin aturan otilnya aja sih Jadi kalau mau nulis seperti apa kalau mau baca seperti apa ya seperti itu kalau membaca sih ini coba di nanti disitu saya sertakan deskripsi kalian bisa pelajarin modus RTU dari ini otil Indonesia nya sendiri ya seperti itu karena saya sendiri bahasnya di bagian LCD nya nanti kita kalau lebih lengkapnya lebih bahas di situ ya teman-teman Oke kita udah ketemu nih karena kita nanti bacanya analog berarti kita pakai yang metode menggunakan apa yaitu ini yang menggunakan empat ya berarti di sini saya setting nanti disininya tiga kenapa kok tiga ya di sini kan tadi pakai tiga ya harusnya jadi kelihatan pokoknya setting aja tiga nah di bagian ini function read untuk read yang function tiga ikan FCT ini kan function das live-nya satu yang saya baca belah koilnya dimulai dari register keberapa penol jumlah koilnya berapa saya disini butuh dua aja karena disini kan saya bacanya untuk analog satu dan analog dua dari otil ini cuma ada dua ya teman-teman ini ada anak A1 sama A2 doang analognya ya jadi kita pakai itu aja dua aja cukup oke analog apa itu untuk koil number koilnya Nah kita tampung ke my data berupa area teman-teman arenya saya sediakan lima tapi sebenarnya dua aja cukup tapi enggak papa ya lagikan kan cuma untuk LCD dan enggak terlalu banyak memori yang kepakan ya udah ini setelah processing kan ini nunggu nih setiap intervalnya berapa saat intervalnya ini saya set di setengah detik sekali ngambil untuk pulling ya pulling data Nah setiap nunggu dulu setelah nunggu baru diset nih mau ngambil yang mana nah ketika mengambil dia mulai pull lu Nah setelah pull dia akan looping di case nomor tiga terus sampai dia ketemu balesan dong kom idol ini baru sampai dia dapat respon berupa data apa dan nanti datanya kita tampung stepnya kita balik ke pertama lama lagi dan waktu intervalnya kita kosongkan lagi untuk menunggu satu detik apa setengah detik kemudian nah dia akan ditampung ke sini area nah dari data ini are kita tampung ke data variabel lain berupa apa misalkan are 0 untuk full take dan ini untuk tegak getaran dan ini saya tampung dan saya tampilkan ke LCD seperti ini ini bisa ya teman-teman sebagai alternatif kalian untuk misalkan ngakalin dari mood bus ini atau misalkan dari apa ya resikonya cuma satu kalian harus beli Arduino Uno lagi gitu aja nano lagi ya di nambah-nambahin modal intinya gitu aja ya enggak masalah untuk sementara lah karena memang keterbatasan dari hasilnya dulu ya bukan keterbatasan sih kalau kita mau bikin sendiri ya agak ribet ya teman-teman kalau misalkan mau bikin anu kan cukup cukup waktu makan waktu juga ya ya ini aja untuk solusi sementara ini dan semoga pihak Otsil bisa mengembangkan lagi dari untuk Anu ya apa itu untuk utilitiesnya siapa tahu di sini ada PCF yang bisa untuk input kipet sama input misalkan input outputan berupa LCD semoga ya kita bisa lah ini pasti bisa semoga lain karya anak bangsa cukup baguslah eh yang tahu kita habis nggak tahu kan kita tahu baru tahu aja dari project ini saya kalau ada di situ ada Otsil PLC buatan Indonesia jadi dari Arduino Oke kita coba ya rangkai ya kalau udah kita rangkai usb-nya kita tancap dulu terus gini nah rx-nya pasti disilang ya teh ketemu rx-nya ketemu otek ya disilangkan kemudian jangan lupa groundingnya fisiknya nggak butuh nggak papa karena usb-nya kan ikut powernya ikut yang usb sana sendiri-sendiri jadi enggak perlu enggak perlu nah ini kita colokan dulu temen-temen ya ya bentar tangannya kebesaran enggak kelihatan Oke udah terhubung dan LCD-nya kita bentar cek dulu nah ini kan ya datanya nah kita cek data disini juga nah ini dia tip coba kita cek ya saya mau ngambil data dari mana dari ini ada lima volt kita masukkan ke sini nah disini udah kelihatan nih bentar nih semoga jelas nih teman-teman ya eh bentar nah ini saya jelaskan nih ini jelas nggak kelihatan kelihatan nggak ya presidenya tampil nah kalau misalkan saya pencet atau yuk ini juga ya ini bagian ini biar kelihatan ini saya buka serialnya untuk dubbing data ini kalian upload ya jangan lupa di-upload juga ini tadi kan nggak saya upload nih karena udah saya upload sebelumnya nah itu kan masih kosong-kosong tuh temen-temen kalau mau kelihatan seperti ini ya ya biar jelas ya Nah itu serialnya kan kosong-kosong Nah kalau ini saya ini ada lima volt dari jumper saya ya dari jumper saya 5 volt saya masukkan di pin analog ini analog berapa Nah itu analog dua ya teman-teman nah nilainya 99 nah kemudian yang ini sampai 250 Kenapa kok 250 sebenarnya kan 1000 ya dia kan 10bit ya teman-teman nah di program dari sip di program ininya sebenarnya yang saya kirim bukan analog teman-teman Kenapa saya pakai tiga karena datanya yang saya kirim adalah integer nya ya Kenapa saya pakai tiga karena di sini kalau di Otsilnya kalian lihat lagi programnya saya yaitu kita menggunakan skill teman-teman ya sorry kita menggunakan skill teman-teman jadi kelihatan dari nilai data analog inputan datanya adalah A.1 kemudian kita rubah kalau di Arduino itu istilahnya mapping ya kita rubah nilai ini 0-1000 ini kan 10bit analog 0-1023 saya rubah menjadi 0-250 untuk yang getaran untuk yang tegangan Oh tegangan ini ya 250 ini ini yang tegangan yang ini untuk skala ini untuk 0-100 saja jadi 0 misalkan 0-100 persen gitu seperti itu nih untuk memperkecil atau menyebut men skill ya atau men skalakan data ya Nah kalau misalkan saya mau ngambil analognya gimana ya bisa sebenarnya ini aja ganti kan tadi saya bilang empat ya ini ganti empat udah hijau harusnya kalau kita upload ini nggak bisa ini bisa kok di-upload soalnya saya menghubungkannya ini pakai bukan RxDx ya pakai pin 2 dan TN di sini udah ada catatannya kalian baca aja jadi Otsil Tx masuk ke pin 2 Otsil Rx masuk ke pin D3 Kenapa ini Rx ini Tx nya D3 kan Tx tuh masuk ke Rx nya seperti itu ini ini pakai software serial biar apa itu pin ini untuk apa itu serial monitornya bisa kita pakai nah ini kalau misalkan saya masukkan nah jadinya berapa masih nilainya nilai analog karena aturannya dari di sini sini dari pihak seal ini Otsil nya kita menggunakan function 4 dari 1-100 itu untuk a1-a26 ya ini nah ini analog output belum jelas belum ada ya masih ini tak untuk baca nilai data misalkan RTC yaitu di d1-d7 itu menggunakan register dengan offset nilainya atau koilnya yaitu nilainya 201-207 ya seperti itu ya ini ngikutin aturan jadi kita ngikutin aturan aja jadi nggak ditentukan loh kita ditentukan oleh pihak Otsil nya jadi kita nggak nentukan scene sendiri register berapa lah ini kita pakai fungsi nomor 4 kemudian koil yang mulai 0-2 aja Nah kalau misalkan saya rubah lagi di sini sini nah dia udah pakai yang untuk analog satu seperti itu ya jelas ya nilainya pun ya juga berubah temen-temen kalau kalian lihat di sini ya kalau kalian lihat di kamera saya ya nilainya jelas ini berubah di sini tadi kan cuma ratusan ini seribuan itu juga dua nilainya dibawahnya sama ya yang ditampilkan Oke mantap ya ini disini saya udah berhasil untuk nampilkan LCD ya sementara untuk ini aja karena saya kebutuhannya untuk baca data ke dari Otsil masuk ke LCD itu aja jadi menggunakan metode mutbas salah satu alternatifnya ya temen-temen mungkin kedepannya semoga bisa lah bisa lah pihak Otsil bisa bikinkan untuk langsung modul itu sih modul sebenarnya gitu Oke jangan lupa subscribe channel YouTube Otsil Indonesia makasih juga ya terima kasih ini untuk apa itu tutorialnya dan jangan lupa ya subscribe juga channel kita ya temen-temen yaitu fans elektronik ya jangan lupa semoga ya Alhamdulillah udah monetize dan sangat lupa untuk tetap subscribe ya temen-temen semoga teknologi-teknologi atau inspirasi dari ilmu saya semoga tersampaikan ke teman-teman dan bermanfaat baik di teman-teman maupun di temen-teman ya temennya temen-teman intinya gitu Oke sampai jumpa dan salam elektronik bye bye sub indo by broth3rmax